Oh ya, ya ruginya nak buatan-makan ini Ini ayam petelur Jadi malam hari ini datang Mertua, ini yang beli mertua Keracunan saya Jadi saya kan suka melihara Puyuh Jadi pengen ayam petelur Kayak gini Ini beli 15 biji katanya Plus kandangnya Ini kayaknya sudah produktif Usianya sudah agak tua ini Katanya 100 dapat 3 Karena temannya Enak kan dimana ini Harusnya modelnya ini sistem umbaran Semi umbaran itu bagus Ayam kayak gini semi umbaran Cocok Nyamping Agak mati Kenapa itu yang belum tengah Miring itu Tidak ada mati Daripada lalernya Tidak ada mati hai 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 silalat yang kita semprot tadi malam biasanya banyak ini sudah berkeprang kemungkinan pada kelengker mati atau hidup lagi enggak sangat tahu karena setelah disemprot itu malah tutup hujan-hujan jadi kita semprot pakai bygone eh bukan bygone merk lain lah ya sarannya kan gitu kata ketika-ketika malam tidur semprot aja mas nanti mati tadi malam sudah kita coba sangat tahu imbasnya ini hujan masih banyak air yang nempel mungkin bisa ngeceknya itu siang ya sebanyaknya banyaknya itu berkurang tondak kalau itu di atasnya masih ada lampu memang tidak semuanya kesemprot karena ada yang tinggi sekali terus ada yang bagian-bagian yang tidak bisa kena kena semprotan nyamuk itu karena dekat dengan ayam gitu sebenarnya enggak bisa tapi kemungkinan ini banyak yang berkurang banyak yang berkurang jadi semua yang masuk akal saya coba idenya juga teman-teman semua ini ini ayam-ayam yang di malam jadi mertua saya Hai nawarin ini murahnya yang ini ini katanya 100ribu dapet tiga tapi usianya ini udah usia murah tua sih satu tahunan mungkin tapi katanya enggak popo gitu misalkan datu lagi di sembelih gitu kan di harganya murahkan kalau 10 ribu 100 ribu dapet tiga itu kan super murah dapat kandang mula ini kalau dikasih sentratun masih bertelur ya katanya gitu nah ini kalau nggak bertelur ya di ini Gorok aja ayam petelur saya nggak tahu nanti letakannya dimana kalau di sini nggak mungkin ini dalam 10 terima kasih sekali yang sudah ngasih saran untuk mbasmi apa lalat ini kan memang banyak caranya ya kita ngikutin teman-teman yang memang sudah berhasil yang berhasil itu memang katanya disemprot dengan obat nyamuk ketika malam ada juga yang mematikan telurnya jadi Hai lalat ini kan bertelur ya bertelur nanti ada bintik-bintik bintik-bintik putih katanya nah itu dikotoran atau dimana itu diambili itu sudah mematikan rantai-rantai kehidupannya si lalat katanya seperti itu itu solusinya sih memang agak susah teman-teman kalau memang lingkungannya ya lingkungan yang mudah dibuat hidup si nyamuk eh si nyamuk si lalat tapi ya kita harus membasmi karena kalau dibiarkan pasti populasinya nambah terus itu harus kita potong rantainya itu oke terima kasih teman-teman selamat pagi saya harus kerja saya Latifka Studio matur tun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai